Assalamualaikum semuanya Di langkah pertama kita siapkan air Ini airnya aku pake 50 ml ya Dan inilah seengaja aku tambahkan asam jawa Untuk asam jawanya aku pake 1 bungkus seperti ini Atau kurang lebih takarannya 8 gram Dan untuk ngelarutin ini Menggunakan air panas jauh lebih cepat Tapi kalau temen-temen punyanya air biasa Juga gak masalah Cuman dia agak sedikit lambat temen-temen Maksud aku larutnya itu agak sedikit lama ya Nah jadi kita menggunakan air panas Biar cepat larutnya Kebetulan disini aku menggunakan air panas Dan ini udah larut menurut aku temen-temen Kita langsung aja sisihkan dulu Dan lanjut ke step selanjutnya Disini aku siapkan penggorengan Dan kita tambahkan minyak goreng secukupnya Karena kita mau menggoreng kacang temen-temen Untuk kacangnya ini dia Aku menggunakan 250 gram kacang Yang udah aku cuci bersih Setelah itu langsung aja aku masukin ya Dan agar kacangnya tidak mudah gosong Kita masaknya menggunakan api sedang aja Karena biasanya kalau kita menggunakan api besar itu Kita ngeliat bagian luarnya itu udah kecoklatan Dan tandanya udah mateng Tapi dalamnya masih belum mateng temen-temen Jadi kita harus masak lebih lama lagi Dan itu membuat bagian luarnya agak sedikit gosong Dan bagian dalamnya baru mateng Kalau begitu sih menurut aku agak sedikit pahit ya temen-temen ya Jadi saran aku kalau menggoreng kacang seperti ini Gunakanlah api sedang ya Biar nanti matengnya itu luar dalam Dan warnanya juga gak begitu kecoklatan Jadi matengnya bener-bener merata Dan itu buat kacang jauh lebih enak temen-temen Ini kita masak aja sambil kita aduk-aduk seperti ini Biar matengnya itu gak numpuk ya Karena biasanya bagian bawahnya udah terlalu mateng Bagian atasnya masih belum Dan buat temen-temen yang nanya ini nama jajanan Jajanan apa Aku juga kurang paham temen-temen Karena dulu juga sekedar beli aja Pada jaman itu aku belinya cuman di SMP temen-temen Karena di tempat lain gak ada yang jual sama sekali Jadi kangen banget dengan rasanya Pas sekali coba buat Eh rasanya sama banget temen-temen Jadi buat temen-temen yang tau namanya apa Ini langsung aja komen di bawah ya Karena dulu itu satu bungkus ukuran kecil aja Harganya seribuan Apalagi sekarang ya Yang mungkin harganya bisa diatas 2000-3000 Dengan bungkus kecil itu Tapi aku juga kurang paham Ya wajar aja ya temen-temen ya Ini langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Kita lanjut aja ke step selanjutnya Untuk step selanjutnya disini Langsung aja kita masukin asam jawanya Tapi kita saring dulu Biar bijinya gak ikut kemasukan Karena kita gak butuh bijinya Kita cuman butuh asamnya aja Setelah kita saring seperti ini Dan menurut temen-temen Asamnya masih banyaknya menempel pada bijinya Langsung aja kita gerus seperti ini Biar asamnya pada turun semua Biar gak ada yang kebuang Jadi sayang banget kalo sampe kebuang Dan setelah kita gerus seperti ini Langsung aja kita tambahkan gula merah temen-temen Dan lanjut ya temen-temen ya Disini aku ada gula merah Aku pakenya itu kurang lebih 125 gram gula merah temen-temen Dan ini udah aku iris tipis seperti ini Biar larutnya jadi lebih cepat Dan lanjut disini aku ada gula putih Untuk gula putihnya aku pake 2 sendok makan Ini tujuannya biar ada tambahan rasa manis temen-temen Karena kalo menggunakan gula merah aja Manisnya masih kurang temen-temen Jadi kita perlu tambahkan gula pasir seperti ini Dan ini juga bikin mengkristal Maksudnya tuh bikin si gulanya jauh lebih kental nantinya Dan setelah itu langsung aja kita aduk Kita aduk aja Sampai dia bener-bener larut dulu Dan ini kita masaknya menggunakan api besar dulu ya Sampai si gulanya bener-bener larut Tapi kalo temen-temen takut gosong Boleh banget menggunakan api sedang Jadi kita aduk dulu aja Dan ini menurut aku udah lumayan larut seperti ini Dan ini langsung aja aku kecilkan apinya Lalu kita aduk dulu aja sebentar Sampai dia mengeluarkan gelembung temen-temen Sampai warnanya juga berubah Agak sedikit pekat Dan ini buih atau si gula merahnya udah mulai pekat ya Tapi masih belum Pekatnya seperti ini temen-temen Nah seperti ini warnanya udah mulai menghitam seperti ini Dan gelembungnya besar-besar Lanjut kita biarkan dulu aja Sampai gelembungnya menjadi agak sedikit kecil-kecil Seperti ini Dan itu langsung aja kita angkat ya Ini dia temen-temen Setelah kita angkat Kita pindahkan ke dalam wadah lain Dan lanjut aja kita tambahkan kacangnya Ini gak harus gerak cepat ya Ini kita gerak lambat pun gak masalah Karena si gula merahnya tuh gak gampang Gak mudah untuk dia beku Karena memang kita desainnya Memang gak harus sampai dia beku Kalau beku itu dia nanti bakalan jadi kayak Permain ting-ting Seperti yang aku buat pada video sebelumnya Jadi ini kacangnya langsung aja kita aduk ke dalam gula Yang udah kita buat tadi temen-temen Jadi kita aduk seperti ini aja Dan setelah kita aduk rata Setelah rata seperti ini Langsung aja kita siapkan plastik temen-temen Kalau bisa menggunakan plastik kaca ya Karena kalau kita menggunakan plastik biasa Kalau dalam keadaan panas Biasanya plastiknya gampang meleleh temen-temen Jadi kita harus menggunakan plastik kaca Seperti yang aku punya Dan ini dia plastik yang aku bilang temen-temen Jadi dia kayak plastik kaca seperti itu Bukan plastik yang buat es batu itu bukan Dan langsung aja kita masukin si kacang asamnya Seperti ini Kurang lebih kita pakai itu 2-3 sendok makanan udah cukup temen-temen Lalu kita ratakan sesuai kacangnya Jika ini kacangnya kita gak blender lagi Jadi kacangnya bener-bener utuh seperti ini Kita langsung aja tekan-tekan temen-temen Biar nanti ukurannya jadi rata Dan jadi lebih rapi ya Jadi lebih cantik hasilnya Dan ini nantinya aku juga bakalan sealer temen-temen Karena ini adonan gula Biasanya kalau gula-gula seperti ini Semut suka banget pada berdatangan Jadi untuk ngatasin itu kita harus sealer Karena sebenar-benar rapat banget Biar nanti semutnya gak berdatangan Dan seperti ini aja ya temen-temen ya Jadi satu bungkus isinya segini banyaknya aja Jangan terlalu banyak juga Karena nanti kalau kita mau jual juga Gak sedikit repot kalau terlalu banyak Dan gini kita lakukan Sampai semua kacangnya habis ya Dan untuk hasilnya temen-temen bisa langsung aja Cek di deskripsi box Aku bakalan tulisin lengkap Hasilnya berapa Tapi kalau temen-temen mau hitung sendiri Silahkan sok monggo Silahkan hitung sendiri Ini aku tunjukin juga hasilnya berapa ya Dan karena ini belepotan banget ke plastik-plastiknya Dan itu membuat kayak semut berdatangan Jadi aku bersihkan dengan cara seperti ini aja ya Nah temen-temen bisa lihat sendiri Caranya dengan ditekan-tekan aja seperti ini Dan setelah itu langsung aja kita lap menggunakan tisu Setelah itu langsung aja kita sealer ya Caranya mudah banget temen-temen Dan ini udah Kita langsung aja lipat dua dulu Dan kita langsung aja sealer seperti ini Dan kalau masih misalnya kurang panas Temen-temen bisa langsung aja volumenya dinaikin Biasanya ini Pasti kacanya lebih tebal temen-temen Jadi dia lebih susah nempelnya Jadi kita boleh tinggikan dulu volumenya Dan ini udah menurut aku Dan ini udah ketutup rapat temen-temen Dan hasilnya cantik banget tuh dia Dan ini tanpa bernama-nama Langsung aja aku review ya Ini aku akan coba buka dulu Biar temen-temen juga tau teksturnya seperti apa Ini tidak beku ya temen-temen ya Bedahan kalau temen-temen diamkan Ini dua sampai tiga harian Dia bakalan beku Tapi biasanya yang jualan itu dua tiga harian itu Udah habis temen-temen Jadi dia teksturnya bakalan seperti lengket-lengket Seperti ini aja Dan ini yang bikin rasanya jauh lebih nikmat temen-temen Dan ini langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm ini enak banget temen-temen Jadi nostalgia temen-temen Cukup sekian video kali ini See you ya di next video Thank you thank you thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax